Sidang Paripurna DPR dengan agenda pengesahan 2 Hakim MK hanya dihadiri segelintir anggota Dewan. Selasa siang, ruangan Sidang Paripurna DPR lebih diwarnai di retan kursi kosong. Sidang Paripurna dengan agenda pengesahan 2 Hakim MK, yakni Aswanto dan Wahidudin Adam, hanya dihadiri 24 orang dari total 560 anggota DPR. Setelah disahkan, Aswanto dan Wahidudin Adam setinggal menunggu proses pelantikan oleh Presiden Jokowi. Aswanto dan Wahidudin Adam kembali terpilih menjadi Hakim MK untuk periode 2019-2024 setelah menyingkirkan 9 calon lain dalam uji kelayakan kepatutan oleh Komisi 3. Kedua Hakim terpilih berjanji akan tetap profesional dalam menangani perkara sengketa pemilu legislatif dan Presiden 2019. Keduanya berkomitmen bekerja sesuai koridor MK selama ini. Mahkamah Konstitusi dari awal sudah mengundang kawan-kawan dari KPK untuk masuk mendampingi kita terutama dalam kaitannya dengan penanganan sengketa pilkada, yang lalu sengketa pemilihan umum pilek dan pilpres, saya dengan yang mulia Pak Wahid juga sudah di sana. Seolah kami punya komitmen bahwa kami akan menangani sengketa pemilihan umum legislatif dan pilpres secara profesional. Tapi Bapak ini memang tidak ada potensi atau peluang agar di itu? Ya, menurut saya kami bersembilan di sana sudah punya komitmen sehingga kalau dari kami Hakimnya insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Dan tentu kami berharap doa dan bantuan dari teman-teman media agar kami terhindar dari hal-hal yang sifatnya polutif, suap, atau apa. Tentu dari pengawasan, dari bantuan teman-teman semua termasuk media, kami bisa lebih bekerja secara profesional itu. Terima kasih.